Keingatan tentang hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal buruk itu mungkin tetap ada. Cuma memang kita tidak mengizinkan untuk merasakannya ataupun memikirkannya lebih lanjut gitu. Jadi itu kayak kalau bisa kita nggak usah bahas gitu. Atau sebenarnya butuh bantuan psikolog tapi belum siap untuk datang atau mengindah. Saya udah oke kok. Nah seperti itu. Atau aku baik-baik saja kok gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menyiapkan itu tuh gimana ya? Karena nggak semua orang akan punya kemampuan yang sama sepertinya. Nah mungkin kalau ditanya ini langkah gitu ya. Bagaimana sih gitu kan? Nah biasanya orang kalau mengalami sesuatu yang buruk atau di luar ekspektasi atau di luar harapannya. Ah nggak apa-apa deh. Atau bahkan ekstrimnya yaudah lupakan saja. Nggak usah dipikirin, nggak usah dibahas. Dia akan sembuh dengan berlamanya waktu. Jadi sebenarnya itu selama kita punya kesehatan gitu secara umum kita sehat. Ingatkan tentang hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal buruk itu mungkin tetap ada. Cuma memang kita tidak mengizinkan untuk merasakannya ataupun memikirkannya lebih lanjut gitu. Jadi itu kayak kalau bisa kita nggak usah bahas gitu. Atau sebenarnya butuh bantuan psikolog tapi belum siap untuk datang atau menghindar. Saya udah oke kok. Nah seperti itu. Atau aku baik-baik saja kok gitu. Seperti itu. Jadi yang langkah pertama adalah sebenarnya adalah menyadari apa yang kita persepsikan itu terhadap suatu kejadian. Kita menyadari apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu hal itu. Kita bisa secara jujur, secara apa adanya kita melihat hal tersebut. Kemudian kita bisa pilih atau pisahkan apakah itu adalah pikiran kita saja atau sampai di pikiran kita saja atau adalah suatu kenyataannya. Seperti itu. Memang kenyataannya begitu atau memang hanya pikiran kita semata gitu ya. Jadi memang perlu ada kayak cross-check. Terus cek dulu. Apakah itu sekedar persepsi kita atau memang kenyataannya memang hal itu terjadi. Seperti itu. Nah berkaitan dengan itu juga kadang-kadang membuat pikiran kita jadi nggak fit atau kurang sehat itu adalah kita bisa sebut istilahnya erotiki. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan berpikir yang kita lakukan, kita praktikkan gitu. Saking udah biasanya jadi kadang-kadang nggak teridentifikasi. Nah jadi kalau misalnya kita lihat beberapa referensi memang dari berbagai sumber ada beberapa jenis-jenisnya. Tapi memang karena ini jadi sering atau maksudnya sering kita lakukan kebiasaan jarang teridentifikasi itu sebagai hal yang perlu kita cross-check kembali. Misalnya generalisasi. Misalnya kita punya planning nih Mas Yudi. Terus karena sesuatu planning kita tuh buyar gitu kan ya nggak bisa berjalan. Mungkin ada hal-hal yang di luar kendali seperti self-major semacam itu. Di dalam pikiran semua yang kurencanakan itu pasti nggak bisa berjalan dengan lancar gitu. Semua gitu. Jadi generalisasi, pikiran yang mengeneralisir itu bisa kita sebut sebagai off-thinking. Misalnya saya pepasan sama Mas Yudi. Terus saya senyum gitu nggak dibalas senyum. Wah semua orang kalau saya senyumin itu nggak pernah mau balas senyum. Pasti dia nggak suka sama saya. Nah itu kayak sedang membaca pikiran ya. Alias atau istilahnya adalah mind reading. Itu tidak termasuk dalam erotik. Nah itu kayak natural ya biasa hari-hari gitu kan ya. Misalnya ketika kita WA nih. Nggak dibalas lama. Eh WA Mas Yudi kok nggak dibalas-balas ya. Dia sombong sekali gitu kan ya. Dia sombong sekali gitu. Nah kemudian setelah itu yaudahlah memang biasanya kalau pertanyaan saya itu nggak mutu. Nah kayak gitu. Jadi ada dua tuh erotiknya dalam kejadian nggak dibalas sehat tuh. Mas Yudi yang pertama tadi Mas Yudi tuh sombong. Gitu kan ya. Dia gitu sombong gitu kan. Itu yang masih belum tentu. Tetapi kita sudah menjustifikasi demikian. Nah gitu kan. Yang kedua ya lah pertanyaan saya nggak mutu. Mungkin nggak perlu dijawab cepat. Nah itu juga semua pertanyaan saya nggak mutu itu generalisasi. Ya gitu. Jadi memang yaudah udah cukup sampai disitu kan. Udah keburu saya berpikir demikian. Terus saya jadi sedih gitu kan ya. Kecewa. Mas Yudi nggak balas-balas. Jadi gitu kan ya jadi yang perasaannya nggak enak. Nah kemudian itu kain-mengkaitnya. Ketika kita berpikir sesuatu. Kalau berpikirnya yang dua hal tadi itu yang main reading sama. Eh main reading ya. Yang terakhir contohnya itu adalah yang generalisasi yang CWA. Nah itu perasaan saya jadi sedih. Kecewa gitu ya. Nah tetapi ketika saya mengganti pikiran saya ini. Menjadi oh mungkin Mas Yudi itu lagi sibuk atau lagi siaran. Oh oke. Terus kira-kira saya bakal tetap sedih nggak? Karena WA saya belum dibalut. Enggak kan? Enggak pastinya. Iya. Oh iya. Itu akan feel better gitu. Ketika kita sudah ganti isi pikiran, bunyi pikirannya gitu.